Intro Dengan penampilan spektakulernya di Bellator 292 Usman Nurmangomedov dianggap telah melewati periode berbahaya untuk petarung seusianya Masih berusia 24 tahun, saudara sepupu Habib Nurmangomedov ini Sudah sukses menjadi juara kelas ringan di promotor Bellator Dalam ajang Bellator 292 pada Jumat 10 Maret 2023 Di San Jose petarung asal Dagestan ini untuk pertama kalinya mempertahankan gelarnya Menghadapi mantan juara UFC, Benson Henderson Usman Nurmangomedov ternyata dapat meraih kemenangan dengan relatif mudah Dia menghabisi Benson Henderson dengan kuncian rear naked choke di pertengahan ronde pertama Penampilan Usman Nurmangomedov mengundang pujian dari Magomed Magomedov Pelatih kepala tim nasional Moskow dari persatuan MMA Rusia Senjata rahasia utama dari Usman Nurmangomedov adalah kuncian yang menyakitkan Kata Magomedov dilansir dari Sport Express Benson Henderson dapat melepaskan diri Tetapi Usman memakai teknik yang seringkali dilupakan setiap lawannya Aku senang melihat Usman tidak terburu-buru Dia memasukkan serangan Menyadari cara itu tidak berhasil Melihat situasi dan mengambil punggung Benson Henderson Usman Nurmangomedov sudah berkembang secara signifikan Dia tidak menggunakan semua kekuatannya Henderson terkenal akan kemampuannya untuk melepaskan diri dari tekanan Karenanya Usman melakukan semuanya dengan sangat bagus Aku tidak mengkhawatirkan kemampuan Usman Nurmangomedov Namun fakta bahwa usianya masih sangat muda Dalam umur yang sedemikian Orang bisa saja kekurangan pengalaman Status sebuah pertarungan Terkadang memberikan tekanan kepada atlet muda Tetapi sekarang jelas bahwa Usman Nurmangomedov telah melalui periode itu Dalam hal mental dan pengalaman Dia sudah jauh berkembang Ungkap Nurmangomedov Di kalangan petarung Dagestan Yang berasal dari Jim Abdurmanov Nurmangomedov sendiri Usman Nurmangomedov memang dianggap sebagai petarung yang paling berbakat Dia sudah menjadi juara dalam usia 24 tahun Habib Nurmangomedov baru merebut sabuk juara kelas ringan UFC pada umur 30 tahun Bahkan sang penerus Islam Mahachev marah baru menjadi raja kelas ringan UFC dalam usia 31 tahun Saat ini Usman Nurmangomedov masih memegang rekor tak terkalahkan Yakni 17 kali kemenangan dalam 17 pertarungan Kita masuk ke kabar lain Tampil luar biasa di UFC Vegas 71 Merab Zalysvili disebut mengadopsi gaya bertarung milik Habib Nurmangomedov Pada UFC Vegas 71 hari Minggu 12 Maret waktu Indonesia kemarin Merab Zalysvili membulan-bulani mantan juara kelas bantam Peter Yan Dengan ganas, petarung asal Georgia itu berkali-kali melancarkan upaya takedown terhadap Peter Yan Akibatnya, mantan raja UFC asal Rusia itu tak mampu mengembangkan permainan terbaiknya dalam hal striking Keganasan Zalysvili yang berkali-kali melancarkan takedown dengan menangkap kaki Peter Yan Dipuji oleh petarung MMA dari organisasi ACA Atau Absolute Championship Ahmad Artem Reznikov Semua upaya menangkap kaki lawan itu memakan energi Anda mungkin tidak selalu sukses dalam usaha itu Banyak pegulat Setelah 2 atau 3 kali usaha itu tidak sukses Akan berpikir Mengapa aku harus menghabiskan tenaga seperti ini? Cara itu tidak berhasil Ambil contoh Islam Mahachev Dia tidak banyak menangkap kaki lawan Merab Zalysvili mengambil gaya Habib Dia secara konstan menyerang kaki Seperti yang pernah dikatakan Habib Jika Anda menangkal seranganku 1 kali 2 kali atau 3 kali Keempat kali aku akan menyatukan Anda Itu adalah hal yang sama yang dilakukan Merab Merab melakukan tekanan luar biasa Yang mengejutkan dariku adalah gerakan kakinya Menendang Terutama ke arah kepala Itu sangat menghabiskan tenaga Tetapi dia menendang 3-4 kali ke kepala secara beruntun Dan tidak tampak kelelahan Dia masih mengejar kaki Setelah tidak sukses Dia berdiri Menendang dari posisi berdiri Lalu berusaha menangkap kaki lagi Bagaimana dia bisa tampil dengan ritme seperti itu Selama 5 ronde Bagiku itu hal yang gila Bahkan Peter Yan terlihat kelelahan Ungkap Resnikov Merab Zalysvili memang tampil gila Di UFC Vegas 71 kemarin Total 49 upaya takedown yang dilencarkannya Menjadi rekor baru di UFC Jumlah itu mengalahkan rekor sebelumnya Yakni 33 kali Atas nama Ken Velasquez Kemenangan atas Peter Yan Membuat Merab Zalysvili sekarang Tercatat sudah 9 kali menang berturut-turut Di kompetisi UFC Tidak hanya melengsarkan No mercy Peter Yan Dan memperpanjang rekor kekalahan beruntunnya Merab Zalysvili bisa saja Mendapatkan posisi penantang pertama Untuk perebutan sabuk juara Kelas bantam UFC Namun kemungkinan itu Malah memberikan masalah tersendiri Bagi dirinya Hal ini tidak lepas Dari sosok Aljamain Sterling Yang kini bertenggar di singgah sana Tertinggi kelas bantam UFC Fang Master sendiri merupakan Sahabat erat Merab Zalysvili Walau demikian Zalysvili tidak memandang masalah ini Sebagai kesulitan yang akan ia jalani ke depan Aku akan bertarung dengan orang lain Aku ingin tetap sibuk Dan aku akan bertarung dengan siapapun Aku ingin sibuk bertarung dengan siapa saja Yang dipilih UFC Ini adalah sebuah masalah yang bagus Dua sohib dan rekan latihan Sahabatku adalah juara Dan aku adalah salah satu penantang raja Kami menyikat seluruh divisi ini Ungkap Zalysvili Pertarung berusia 32 tahun itu lantas Mengungkapkan sosok lain yang akan dilawannya Figure yang hendak dijadikan Zalysvili Sebagai santapan selanjutnya ini Adalah pemenang dari laga Marlon Vera Versus Corey Sennhegan Pertarungan antara Vera dan Sennhegan sendiri Akan dilangsungkan pada 25 Maret pendatang Tentu saja aku akan senang untuk bertarung Dengan sang pemenang laga tersebut Mari kita lihat Pertarung mana yang dipilih UFC untukku Aku bersedia untuk bertarung dengan siapa saja Tidak masalah Tutup merap Zalysvili Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax